Pemkap Ponorogo menggelar sidang verifikasi pengusulan reyok ke ICH UNESCO. Sidang ini merupakan rangkaian dari sebuah perjuangan agar kesenian reyok diakui oleh UNESCO. Bupati Ponorogo Sugiri Sanchoko dan Wakil Bupati Lisdiarita membuka sidang verifikasi pengusulan seni pertunjukan reyok Ponorogo ke daftar ICH UNESCO. Sidang tersebut dilaksanakan di gedung korpori Ponorogo. Hal ini adalah bentuk perjuangan seluruh elemen agar seni reyok diakui oleh UNESCO. Bupati Sugiri Sanchoko yakin peluang reyok cukup besar. Kesenian asli Ponorogo itu memiliki potensi yang hebat hingga dapat tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan di dunia. Hal itu didukung keseriusan pemerintah kabupaten yang mempersiapkan diri sebaik mungkin. Persiapan maksimal dilakukan mulai dari naskah akademik maupun video. Kesemuanya itu akan dikirimkan ke pemerintah pusat untuk diusulkan ke ICH UNESCO. Pertama ini hampir final jadi ketika batas waktu yang diusulkan untuk mereka membuat penyusun naskah akademik maka hari ini adalah verifikasi. Setelah verifikasi kepada dokumen itu, dukungan dan video kita kirim kepada beberapa pusat untuk diusulkan. Satu-satunya diusulkan negara yang republikan usaha kepada UNESCO. Ini paling penting sehingga saya minta hubungan kepada semua pihak, termasuk teman-teman media. Saya ingin memimpin besar reyok ini tidak lagi gagal lagi dalam tahun ini. Hari ini harus selesai dan kita harus mendapatkan lijah UNESCO pada 2023. Melihat kekumpulitan reyok keadungan sampai kemudian betapa ini sudah menjadi tidak hanya kesenian yang elit tapi sudah menjadi kesenian layan dan siapapun bisa menggunakan. Perjuangan kita adalah perjuangan yang panjang. Menyatunya komunitas reyok se-Indonesia yang mana ini adalah berangkat dari Komarogo. Mulai tahun 2010 kita sudah mencatatkan sebagai warisan seni pertunjukan reyok kemudian di Kemendikut. Kemudian 2013 kita juga memperjuangkan reyok kemudian di tetapkan sebagai warisan budaya takbenda Indonesia. Kemudian 2018 atas dorongan dari semua elemen kekuatan yang ada di reyok kemudian Ini memperjuangkan untuk bisa diakui oleh UNESCO Namun pada saat itu kita harus bersaing dan berkompetisi dengan gamelan Yang mana dengan gamelan kita hormat Karena pada saat itu kita harus bersaing dengan gamelan Sedangkan Reok Ponorogo sendiri mempunyai instrumen gamelan Jika Reok diakui UNESCO Maka kesenian Adiluhung itu akan dilindungi oleh dunia Oleh karena itu pemukap meminta dukungan dari semua pihak Agar Reok dapat diakui UNESCO Semua komunitas Reok telah menyatakan satu suara mendukung upaya tersebut Dari Ponorogo, Jawa Timur, Januar Perdana, Madu TV mewartakan